Kekuatan yang bisa aku berikan padamu adalah kekuatan pengetahuan. Lanjutkan. Aku tahu di mana kau bisa menemukan sembilan jahat. Sembilan jahat? Apa itu benar-benar ada? Sembilan perangkat sihir yang kuat tersebar di seluruh polomistis dan negeri Eber. Masing-masing benda pernah digunakan oleh penjahat paling licik dalam sejarah. Itu tongkat jahat! Dan itu kalung Ursula! Ada beberapa orang yang tahu di mana bisa menemukan satu atau dua sembilan jahat. Tapi hanya aku yang tahu di mana semuanya berada. Dan kau akan memberitahuku, iya kan? Oh, iya. Iya, sayang. Dengan bantuanku, kau akan mengumpulkan benda-benda berharga itu dan bonya padaku. Lalu kita akan membuat jahat. Hanya dengan sedikit mantra sihir, aku bisa menarik semua kekuatan mereka dan memberikannya padamu. Ini adalah versi hebat dan kuat dari dirimu. Uh, itu rencana yang bagus untukku. Dengan kekuatan seperti itu, aku bisa keluar dengan modal dari sini. Kau bisa melakukan hal yang lebih hebat dari itu. Oh, iya. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku tak bisa mengambil sembilan jahat. Tapi strangelengi favorit pun bisa. Kau mau melakukannya untukku? Oh, iya. Sudah lama aku menunggu untuk melayani majikan yang kuat. Dan kau ada di sini. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk kalian. Sembilan jahat yang pertama disebut mata pelkan. Pelkan, permata ini tersembunyi di dalam sebuah pedang yang pernah digunakan oleh pejuang jahat Sanyu melawan seorang pahlawan bernama Mulan. Dan sekarang pedang itu bisa ditemukan di pasar Wehling. Tidak akan lama. Ayo, Sweet. Pergilah dan jangan kembali tanpa bermata ini. Terima kasih telah menonton.